mic-nya gue taruh di speakernya cardo disini kita kedengeran ya sama yang ini ya sama-sama kedengeran ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini gue mau nunjukin cara connect pektok ke dua intercom yang non-cardo atau intercom lain ya lewat universal intercom caranya sebenarnya cukup simple aja sih yang jadi masalah itu sebenarnya ada beberapa intercom yang emang tidak bisa connect ke pektok nah sekarang gue ada disini ada parani M10 dan disini ada fritcom tcom SC dua-duanya udah gue tes dan bisa connect ke pektok nah sekarang banyak yang bingung kan cara connect ke universal bisa sampai berapa dan kalau di secara manual bisa connect itu ada dua rider A dan rider B itu kalau udah dua-duanya connect bisa langsung ngobrol tiga-tiganya tapi kalau buat bisa connect ke DMC pektok cuma bisa ngebawa satu doang di rider A kalau DMC kan pektok bisa sampai sekitar 15 per unitnya itu bisa ngebawa satu intercom universal buat masuk ke grup DMC itu jadi dia kayak ngegendong gitu cuma yang rider A yang rider B nya nggak bisa nah sekarang jadi kita coba aja langsung pertama kita nyalahin dulu pektoknya ya ini gue taruh mic disini biar gampang buat ngedenger ya itu pertama pektoknya udah nyala nah kalau hijau itu berarti DMC nah kita buat connect ke intercom lain harus dalam mode bluetooth berarti ini kita pencet dua ya jadi seperti itu berikutnya adalah kita coba pairing masuk ke pairing mode kita coba pairing rider A ya caranya itu pencet tombol yang atas 5 detik sampai dia kedip-kedip merah nanti ke universal nya itu adalah pencet yang bawah satu kali nah dia akan jadi merah biru berikutnya kita coba connect ke parani ya parani nya sudah on kita coba pairing kita pencet tahan nah dia pairing kita tunggu dulu nah si cardo nya udah pairing udah bisa tinggal nunggu si parani nya nah parani nya sudah connect ya sudah bisa sekarang cara connect nya kita cukup pencet sekali buat mengaktifin nya nah sekarang udah connect bisa ya sekarang kita tes yang dari parani nya nah ini kedengeran ya dari dari spektok dan sebaliknya kalau kita kesiniin dari spektok juga kedengeran di speaker nya parani ya nah sekarang berikutnya adalah kita mau pairing unit kedua disini adalah Fritcom Fritcom SC pertama buat bisa pairing kita disconnect dulu dua ini ya nah sudah disconnect ya udah gak nyambung udah gak ada suaranya sama seperti tadi kita pencet atas tahan 5 detik sampai dia merah habis itu pencet 2 kali yang ini itu agak harus cepat ya jaraknya karena kalau kita nunggu dia akan langsung pairing ke rider A habis itu baru pencet yang bawah gitu ya kita coba ya udah merah kita pencet 2 kali dia udah nyebut rider B kita ubah ke universal nah dia udah sekarang kita pencet kita nyalahin unit yang di Fritcom tahan ini biar sampai pairing nah dia udah pairing disini kita tunggu nah dua-duanya udah pairing cara connect ke rider B itu kita harus pencet yang atas 2 kali nah dia udah kelihatan disini connect ini connect ya kita rider B nya udah connect kita mau coba ini dari Fritcom kedengeran dari speaker nya sekarang kebalikannya ini mic nya gue taruh di speaker nya Fritcom kedengeran nah sekarang kita mau connect ke rider A tinggal pencet 1 kali nah rider A nya udah connect rider B udah connect sekarang kita coba ya ini mic nya gue taruh di speaker nya Cardo disini kita kedengeran ya sama yang ini ya sama-sama kedengeran ya sekarang kita taruh di speaker nya Farani disini kita garuk ada suaranya disini juga ada suaranya ya nah sekarang yang kita taruh mic nya di Fritcom Farani suaranya masuk pek top gitu ya ini kita mati dulu secara disconnect nya sekali dia disconnect mau situ disconnect 2 kali nah dia langsung end mau connect nya juga begitu gampang terserah mau yang mana duluan mau 1 duluan 2 duluan bisa gitu kalau untuk jarak gue belum ngetes kemungkinan sih paling kemungkinan ya 100-200 meter mungkin jadi udah segitu aja udah cukup jelas tapi kalau masih ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar insyaallah kalau gue bisa jawab gue bantu jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati